Hingga saat ini, Polri telah memecat lima anggotanya yang terlibat abstraction of justice dalam perkara Brigadir J. Bahkan, Kapolri Jenderal Listiosigit Prabowo bakal menindak tegas secara pidana maupun etik pemecatan terhadap para personel polisi apabila mereka terbukti terlibat membuluskan skenario jahat Ferdi Sambo. Justru kata Kapolri karena dirinya sayang terhadap hampir 430 ribu anggota Polri dan 30 ribu anggota BNS yang selama ini sudah bekerja mati-matian di daerah terpencil. Berikut daftar lima perwira Polri yang dipecat dalam perkara Brigadir J yang dirangkum opsi. 1. Ferdi Sambo Mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo merupakan tersangka pertama yang dipecat karena menjadi dalang dari pembunuhan berencana terhadap anak buahnya dan mastermind pembuat skenario abstraction of justice. Yang kedua, Chak Putranto adalah anak buah Sambo yang disidang pada tanggal 1-2 September 2022. Dia terbukti merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yang ketiga, Baikuni Wibowo Merupakan anak buah Sambo dan mendapat sanksi pemecatan karena terbukti menghalangi proses penyidikan. Yang keempat, Agus Nurpatria Dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik karena dianggap merusak CCTV sekitar lokasi insiden. Yang kelima, Jerry Raymond Siagian Dinilai melakukan perbuatan tercelah. Ia dianggap tidak profesional dalam menangani dua laporan polisi terkait ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!